Hai Hore tv-nya sudah ada suaranya mantap banget wihih ada bang jarwa coba aku gedein soalnya Iya mantap Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo semua aku telah mendapatkan servis lagi yaitu TV akari kerusakan TV ini tidak ada suaranya tapi gambarnya jernih ya Coba kita akan mencobanya ya menghidupkan TV ini lalu kita remote dan ternyata TV-nya hidup tapi untuk volume mana nggak nampil ya ini dia volume sudah ada ya tapi tidak ada suara sama sekali padahal volumenya ini sudah hampir 50 tadi tidak ada suaranya Oke untuk itu kita akan membongkar ya dan kita akan melihat eh komponen apakah yang rusak di dalamnya apa solderan apa ada komponen yang rusak untuk itu kita akan membongkarnya dulu oke oke ternyata di dalam TV ini mesinnya yaitu mesin cinaan ya aku kira akar dari akari ternyata macam memang mesin cinaan apa akar itu cina ya atau udah dan kita akan melihat eh komponen-komponen yang sepertinya hampir rusak dan kita akan balik aja ya untuk melihat eh solderan untuk langkah pertama yang perlu diketahui adalah solderan seperti ini ah aku lihat dulu ya sudah saudara-saudara ini yang pecah-pecah atau apa tuh oke untuk langkah pertama yang kita perlukan adalah mempersiapkan apa ya mempersiapkan alat seperti ini ya ini dia multi tester dan kita arahkan kepada ini ini ke switch ini dari satu kali ke satu kali ya ya seperti ini setelah itu kita akan mengetes speakernya apakah speaker ini masih berfungsi atau tidak ternyata berfungsi dengan baik ya ya ini dia juga dan di speakernya ada suara juga yang satunya Coba aku tes juga ya sama Oke untuk itu kita akan mengecek untuk bagian power power amplifier nya kira-kira dimana ya power amplifier nya untuk power power amplifier nya yaitu ada di sini guys Oh ini kita coba dulu atau ada di sini lah ini dia ini adalah bagian power ampli di sini ini akan ada IC nya di sini di IC amplifier begitu kita akan mengeceknya di sini dulu ya untuk saudara-saudara di bawahnya Oke untuk lebih enaknya ya TV ini kita solder ulang aja ya untuk cara penyolderan mesin TV yaitu dengan cara begini ya ya seperti ini harus hati-hati jangan sampai ada yang eh saudara apa kaki-kaki komponennya tersambung sama lain ya nanti bisa gawat tuh Oke akan aku selesaiin aja nih semuanya oke oke guys semuanya sudah aku solder ya dan sekarang kita kita akan mencobanya kita akan mencoba untuk mesin ini apakah sudah berfusi dengan normal atau belum Oke kita akan coba untuk memasang semuanya ini ya ini adalah kabel apa ya soket menuju IR atau remote itu IR remote dan ini nanti aja ini untuk kabel speaker ya ini yang isi dua kita letakkan disini di sini ya guys di sini oke di sini dan yang satunya lagi yang satunya lagi mana Wah disana satunya lagi ada di sini kita tancapkan ke sini ya kita tancapkan ke sini ya Oh ianya ini guys ianya ini disini ya sama eh apa namanya nih disini tombol-tombol sweet itu Oke dan sekarang kita akan memasang untuk tegangan ya menuju oke seperti itu ya Oke seperti itu ya dan kita akan mencobanya Oke ini kita kasih antena dulu dan sekarang kita akan coba untuk beri apa beri aliran listrik ya kita belum selesai untuk membetulkan TV ini dan sekarang aku akan mengunggah lagi dan mencari solusi kerusakan TV ini kita akan mengetesnya ke bagian power amplinya oke oke ini kita coba dulu supaya kita bisa mudah untuk membetulkan ini karena tidak ada suara jadi kita coba dulu ini micnya lalu soketnya kita pasang disini ya ya sudah terpasang oke dan langkah selanjutnya kita akan mengetesnya lagi untuk power amplinya untuk power amplinya apakah dia berfungsi dengan normal apa tidak kita membutuhkan ini kita arahkan ke berapa ya di sini ke 50 volt ya di 50 volt DC oke 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 kita akan membutuhkan iR começo dulu ya kita telah men certain waktunya aku selesai yang mauでき, aku telah mencobot iR ini dan Aku akan pasang di sini ya di soketnya sini oke untuk remote-nya karena ini tidak bisa start kalau gak pakai ini oke sekarang kita akan coba untuk menghidupkan kembali ya lalu kita remote setelah itu kita akan coba untuk pegang-pegang ini powernya apakah dia akan mengeluarkan suara ternyata tidak ada suara sama sekali ya disini dari speakernya ini tidak ada suara padahal kalau ini verusi dia akan mengeluarkan suara dududut gitu ini tidak berbunyi sama sekali oke untuk itu kita akan mengganti untuk IC-nya mungkin ini IC-nya yang mati ya untuk langkah pertama sebelum ganti IC kita cek dulu untuk tegangan apakah ada tegangan menuju ke power ampli nya kita jangan lupa ini ke DC 50 volt ya kita cari tegangan dari sini ini tegangan ada di sini ya Hai menadak Hai tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun ini tegangannya ada 12 volt sekitar 14 volt coba kita akan mengganti untuk IC-nya dulu ya aku akan mencobot IC-nya oke untuk IC-nya seperti ini ya guys ini dia nomornya adalah Hai CD Hai CDJet 523 CS Oke akan aku cari dulu eh IC seperti ini Oke tadi aku untuk mencari IC yang seperti ini eh tidak menemukan aku karena ingin membeli jauh tempatnya ya jadi aku tidak tidak jadi membeli tapi aku punya IC seperti ini ini aku pasang seperti ini ya di sini aku ganti dan komponen-komponen aku ganti di sini seperti aku modifikasi dan aku pasangin lagi di sini seperti elko ini milar dari store ini Hai kedam dan Hai tadinya yaitu menggunakan IC seperti ini dan sekarang sudah aku ganti dengan menggunakan IC seperti ini untuk modifikasinya lihat aja ya skema berikut ini dan sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan TV ini apakah sudah ada suaranya apa belum ya tapi tadi waktu aku membetulkan ini aku copot ya dan CR-nya juga aku copot agar kita mudah untuk membetulkan semua ini Oke untuk itu kita akan mencobanya ya apakah ini berfungsi dengan normal atau belum Oke kita beri antena dulu disini Oke kita akan beri antena dulu disini ya Hai lalu ini spekernya ini IR nya Oke seperti itu dan kita akan mencobanya ya tak remote Oke kita bunyi Oke TV ini ternyata berhasil kita aku untuk membetulkan TV ini ya sekarang sudah ada suaranya ini ini kita lakukan melibatkan dan tadi power amplinya aku modifikasi dengan menggunakan IC TDA 2003 yang tadinya yaitu CD 7523 CS Oke dan aku ganti dengan IC TDA 2003 dan akhirnya berbunyi dengan normal Oke mungkin cukup segini aja ya untuk servis TV kali ini kalau kalian mendebatkan servis TV atau punya TV yang rusak tapi tidak ada suaranya TV nya nyala ada gambar suara tidak ada itu langkah pertama yang kalian cek adalah ini seperti ini speakernya kalian cek apakah dia berbunyi apa tidak ya kalau ini berbunyi seperti tadi kan berbunyi berarti kalian harus mengecek bagian power amplinya kalau power amplinya itu normal berbunyi kalau kalian pegang inputnya itu berbunyi berarti powernya itu berfungsi dengan normal yang kerusakan itu bagian eh bagian biasanya itu bagian IC IC apa ya IC yang ini nah ini itu kebanyakan IC yang ini tapi jarang sekali kalau kursa aku biasanya ya kerusakan untuk bagian kebanyakan itu ini sama power power amplinya itu harus dicek satu persatu berusakan oke oke teman-teman eh sekian dulu ya video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya yang lagi punya masalah TV nyala ada gambar sinyalnya Oke tapi suaranya tidak ada seperti tadilah caranya kalian harus mengeceknya satu persatu Oke sekian dulu dari saya jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax